Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Novaryanto saya akan menjelaskan bagaimana cara install Proteus dari versi lama ke versi yang lebih baru langsung saja kita lihat di videonya oke langsung nah disini saya sudah download langsung kita klik kita tunggu yang versi 8.10 ya kita tunggu cukup sedikit agak lama ya teman-teman mohon untuk bersahabat nah disini saya punya Proteus yang versi 8.6 ya teman-teman nah disini sudah keluar seleksi di program langsung kita next next lagi ya kita tunggu preparing to install nah disini mau membutuhkan waktu cukup agak lama ya teman-teman ya sebenarnya cuma beberapa menit sih tapi ya daripada kita menunggu lama-lama menunggu installingnya mending nanti kita saya percepat saja ya oke see you down selamat menikmati nah disini sudah tinggal sedikit lagi nih teman-teman nah sudah selintal kita klik finish nah kita tunggu lagi nih teman-teman nah tadaaa Proteus sudah kita terinstall dari 8 .10 versi terbaru tab tab Raspberry Pi di dalam Proteus yang sudah kita install versi terbaru ya teman-teman sekarang kita buka Proteusnya nah disini kita buka menu Proteus kita new project kita tunggu sebentar terbaru ya teman-teman setelah keluar seperti ini kita next kita klik yes kita next lagi kita next lagi kita next yang kita pilih family yang Raspberry Pi controller controller nah disini kalian banyak memiliki berada Raspberry Pi 3 Pi 4 Pi Zero dan lain-lain yang oke teman-teman dan kalian pilih kita menggunakan Raspberry Pi 4 kita klik next finish nah disini Raspberry Pi sudah siap nah disini ada awal program yang ditunjukkan dan ini ada skematiknya tinggal kalian pakai oke mantap selamat mencoba dan selamat mencoba selamat menikmati